Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abdusuharto di SHT Vintage Car Kali ini saya membawa Mobil yang sangat langka Yaitu adalah mobil Pontiac Tahun 1948 Nah perlu diketahui Teman teman Pontiac ini adalah salah satu produk Dari General Motor General Motor itu adalah sebuah Pabrik mengeluarkan beberapa Macam produk contohnya Ada Chevrolet, ada Buick, ada Pontiac dan ada Cardilac Yang paling menarik dari mobil ini Adalah ini adalah mobil Kasta tertinggi Pengen tau nih Bedanya mobil ini Sama mobil General Motor Lainnya nih Oke kita langsung bahas dari bagian mobil Paling depan Nih Di paling depan ini Kalau Chevrolet tahun 1948 Biasa disebut Fleetmaster Hot Ornamentnya itu adalah pesawat Nah kalau Pontiac itu adalah kepala manusia Jadi ini menunjukkan bahwasannya mobil dengan kasta tertinggi Biasanya ibarat dos itu kambing Iya kan Kalau Kalau Chevrolet itu pesawat Nah Kalau Pontiac Manusia Jadi ini mobil kasta tertinggi Begitu Tapi Mobil ini Juga Nggak kalah Menarik ya Sama Tipe-tipe lainnya ya Ada dos Plemut Wah jauh dah Perbedaan sama itu mobil Ini mobil tahun 1948 Jadi era mobil ini Semuanya Bongkok Nah Begitu Di bagian depannya Sama Fleetmaster Mobil ini sama persis Grillnya Sama Horizontal Ada beberapa bagian Ada 1, 2, 3, 4, 5 Disini ada Pontiac Lampu C-nya Sama ada disini Dengan Fleetmaster Merk lampunya Biasanya Ornament-ornamentnya Itu Guide Ada tanduknya Nah ini Kalau Fleetmaster Itu nggak ada list Di atas fendernya Kalau Pontiac ada Gitu Oke Kita langsung Ke bagian sampingnya Untuk bodi Ciri khas ya Mungkin ini salah satu Ciri khas dari Pabrikan General Motor Itu Untuk lekukan Fendernya Sampai tembus Ke belakang nih Nah Maksudnya Tembus ke belakang Sampai ke pintu Jadi dia dibuka Dia ngikutin Beda Sama mobil-mobil DOS Plemut Yang kemarin Saya vlog ya Jadi dia Lekuan Fendernya Cuman sampai Depan doang Sampai firewall Jadi ke belakangnya Ngikutin pintu Seperti mobil-mobil lainnya Datar Gini doang Nah Begitu teman-teman Ini Listnya ada Banyak banget Karena ibarat Mau orang itu ya Kalau pakai Perhiasan Semakin pede Disini ada listnya Ada brawnya Ada di pintu Ada di kaca Wah Keren dah Ini mobil udah kita Restorasi Total Ya masih belum sih Kemarin kita cuman Ngecek kaki-kaki Sama mesin Untuk bodinya ya Serahkan pada ahlinya Kita mah masih belajar Oke Untuk handle pintunya Sama dengan Fleetmaster Dia Mungkin Udah dipatenkan ya Sama General Motor Pintunya sama nih Kayak gini Jadi Standart Jadi gak kupu-kupu Seperti dos Dan plemut Yang kemarin Saya vlog itu ya Tapi kalau Segi mobil Untuk kecakepannya Saya pilih ini nih Karena gimana ya Ditonton Enak Dan juga Kalau kita pakai Pontiac Semakin pede Kalau kita datang Ke acara Bawa mobil pontiac Sedep dah Gak ada yang Saingin Oke Kita bagian belakang ya Memang Gimana ya Dari samping Depan Belakang Mobil tahun 48 Ini memang Udah seksi Begitu nih Ini kayak Gitar Spanyol Bos Aduh Keren deh Ini pontiac Mempunyai ciri khas Dari Sendiri Ciri khas sendiri Jadi ini Listnya Dari depan tuh Mesin gede banget Sampai tembus ke belakang Sayang di atas Gak ada Kalau atas ini ada Kayak anak pang Bos Begitu Ini Lampunya Bulat Memang Orsinil nih Memang bulat Gini Kanan kiri Ini Fungsinya Bagasi Nah Bagasinya Gede Plat nomernya Kakek Paham Kakek Ya Begitulah Kita review Singkat Mobil ini Untuk Bodi luarnya Yang Paling menarik Dari Mobil ini Adalah Bagian interior Kita Lihat Di bagian Interiornya Ini Yang Paling Menarik Dari Mobil ini Coba Bayangin Mobil tahun 1948 Ini Mobil Yang Sangat tua Banget Jadi Dimana Indonesia Baru Merdeka Mobil ini Sudah keluar Jadi Generasinya Mulai tahun 46 Sampai Tahun 49 Jadi 50 Itu Tipenya Sudah sedan 48 Masih Bongkok Begitu Nih Yang Paling menarik Dari Mobil ini Bagi saya Adalah Interior Dan Mesinnya Kita Bahas Interior Dulu Ini Interior Teman Teman Diketahui Ini Semuanya Masih Gak Tahu Ini Kayak Bahannya Dari Kayu Masih Orsinil Keren Ini Apa Namanya Langit 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 Ini Masih Blue Orsinil Biasanya Kalau sekarang Yang lubang Lubang Kalau ini Lain Bahannya Adem Kalau Naikin Ini Tanpa AC Udah Adem Setirnya Biasanya Kalau Mercy Gading Kalau Ini Kayu Kayaknya Ini Lambang Ini Semua Melambangkan Kepala Bos Begitu Ini Speedometer Sama Sama Ada Ini Ada Mik Apa Radio Disini Ini Ini Ada Jamnya Mungkin Jamnya Masih puter Ada Baterainya Kecil Kecil Kayak Gini Terus Joknya Ini Ini Empur Banget Jadi Kita Udah Dinyamankan Dengan Sockbacker Mobilnya Yang Kedua Kita Dimanjakan Sama Pirnya Yang Ada Di Joknya Wah Ini Kondisinya Prima Orsinil Kita Lihat Bagian Belakangnya Biasanya Kalau Ngembuni Disini Bagian Supir Nah Gini Terus Nyalanya Ada Di Tongkat Gini Gini Diangkat Atret Klik Masian Terus Ini Satu Kebawah Dua Tiga Enak Enak Ini Mobilnya Wah Sedap Kita Sekarang Lihat Bagian Juraganya Memang Semuanya Ada Kaca Angin Jadi Dia Kalau Diputer Nah Gini Oh Ini Nah Jadi Anginnya Itu Masuk Gini Nah Dia Nerim Angin Masuk Sebenarnya Gini Salam Untenya Kebalik Ini Banyak Kulit Wah Keren Banget Disini Handle Pintunya Putaran Kacanya Masih Orsinil Ini Kayu Jangan Main Sama Mobil Tua Keren Banget Kita Lihat Bagian Belakang Coba Kalian Masuk Biar Saya Semerba Raja Bayangin Tahun 46 Sampai 48 Kita Mengendarain Mobil Jadi Kita Udah Rasa Kayak Sultan Memang Ini Ada Asbag Nah Kalau Juraganya Lagi Ngerokok Langsung Aja Disitu Ada Asbag Nggak Usah Keluar Ini Ada Pijakannya Empuk Banget Keren Banget Mobil Begitulah Kita Udah Kalian Semua Udah Lihat Dari Fisik Interior Sudah Sudah Sede Banget Mobil Memang Era Tahun 48 Identik Dengan Mobil Yang Bongkok Seksi Nah Gitu 50 Dia Udah Mau Perubahan Ke sedan Jadi 50 Tetap Sedan Tapi Masih Ada Leku Leku Anja Mungkin 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 Teman Teman Pengen Tahu Mobil Otomotif Tahun 50 Jadi Kalian Scroll Aja Kebawah Itu Plemut Tahun 52 Saya Pernah Vlog Disitu Jadi Mobilnya Panjang Agak Seksi Juga Tapi Udah Mau Ganti Dengan Sedan Jadi Tahun 60 Itu Udah Kotak Kotak Paling Menarik Tahun 48 Jadi Dia Udah Terbentuk Klasik Oke Kita Lihat Bagian Mesinya Ini Mesinya Yang Mungkin Membuat Beda Dari Teman Temannya Seprolet Itu Udah Kop Klep Namanya Begitu Jadi Apa Ya Ini Kalau Diterang Sambil Gini Ini Tahun 48 Pontiak Itu Tipe Mesinya Set Klep Jadi Businya Itu Ditanam Dari Atas Biasa Disebut Sama Teman Teman Itu Mesin Kuburan Ini Udah Kemakan Usia Jadi Kita Harus Nahan Gini Sebenarnya Bisa Kalau Zaman Dahulu Dia Gini Udah Ketekan PIR Sekarang Udah Udah Lemas Sini Mas Ini Udah Kita Tambahin Power Staring Terus Mesinya Kita Udah Bongkar Baru Semua Aduh Businya 6 Dari Atas Gini Kayak Kuburan Mesinya Orsinil CC CC Itu Kisaran 5000 Udah Keren kan Mobilnya Ini Oke Terima kasih Teman-teman Yang Udah Menonton Kita Nge-vlog Mobil Pontiac Tahun 1948 Besok-besok Kita Akan Nge-vlog Lagi Otomotif Zaman Dahulu Bukan Cerita Cerita Kancil Cerita Nere Moyang Kita Zaman Dahulu Jadi Kita Nge-vlog Tentang Otomotif Zaman Dahulu Begitu Ikutin Ya Teman-teman Mungkin Ada Salah Kata Saya Dalam Menceritakan Sejarah Tentang Pontiac Ini Silahkan Kalian Isi Kolom Komentar Karena Disini Kita Masih Belajar Tentang Otomotif Zaman Dahulu Kita Masih Muda Tapi Kita Cinta Sejarah Indonesia Oke Jangan Lupa Di Subscribe Channel S.H.T. Vintescar Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax